Intro Shalom Kita bertemu kembali Melalui Renungan Harian HKBP Resot Sitoyo Pada hari ini Sabtu 11 Februari 2023 Untuk itu marilah kita berdoa Damai sejahtera Yang daripada Allah Bapak Yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati Dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita Pada hari ini Yaitu yang tertulis dalam Kitab Amsal Pasal 28 Ayat 27 Yang berbunyi Siapa memberi kepada orang miskin Tak akan kekurangan Tetapi orang yang menutup matanya Akan sangat dikutuki Dalam bahasa Batak Demikian firman Tuhan Sudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Suster Teresia Seorang tokoh kemanusiaan Dan pembela hak-hak orang miskin Yang melayani di Calcutta, India Mengatakan Sesuatu hal yang sangat membahagiakan hidup adalah Ketika kita mampu Memotong-motong roti yang hanya satu Di tangan kita Dan membagikan kepada orang lain Hal ini terjadi dari pengalaman pribadinya Pada suatu hari saat dia berkunjung Di tengah masyarakat miskin Saat tiba makan siang Dia mengambil rotinya yang hanya satu Namun sebelum memakannya Dia melihat anak-anak yang tidak makan Datang berkerumun melihatnya Akhirnya Dia memotong-motong rotinya Dan berbagi Untuk mereka Dia melihat wajah anak-anak itu Sangat gembira dan bahagia Sehingga dia sendiri turut merasa bahagia Dari pengalaman ini Dia merasakan Kebahagiaan yang dirasakan Orang-orang di sekitarnya Yang akhirnya Dia mengatakan lagi Berbagi itu Bukan ketika kita memiliki banyak Atau berlebih Tetapi sangat indah Jika kita bisa berbagi Di tengah kekurangan kita Artinya Ketika kita memiliki rasa peduli Dalam cinta kasih Kita mampu berbuat sesuatu Yang membahagiakan orang lain Saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai orang Kristen Kita seharusnya terpanggil Untuk menolong orang-orang Yang membutuhkan bantuan Terlebih ketika Zaman di tengah Dilanda resesi atau krisis Sayangnya Tidaklah banyak Di antara mereka Yang mengaku Sebagai pengikut Kristus Untuk mau menjalani Panggilannya Dalam wadah kasih Yang menjadi inti Dasar kekristenan Orang lebih suka Berhitung untuk Untung rugi Menurut timbangannya sendiri Tanpa mau peduli Kepada penderitaan orang lain Itu bukanlah gambaran Yang tepat dari umat Allah Kita selalu diingatkan Untuk membantu orang lain Di saat sukar Dan itu sudah dinyatakan Berulang kali Baik di perjanjian lama Apalagi di perjanjian baru Membantu orang yang dalam Keadaan susah Adalah merupakan tanggung jawab Bersama dari orang percaya Karena untuk itu juga lah Orang percaya dipanggil Hidup kita harus semakin berarti Untuk orang lain Sama seperti Abraham Dipanggil oleh Tuhan Agar dia keluar dari kampung halamannya Menuju suatu tempat Yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Panggilan bagi Abraham Bukan hanya untuk dirinya Tetapi Tuhan memiliki rencana Melalui hidup Abraham Untuk orang lain Tuhan berjanji kepada Abraham Membuatnya menjadi bangsa yang besar Memberkati hidupnya Memiliki nama yang besar Dan termasyur Dan dia akan menjadi berkat Tuhan memanggil Abraham Diberi beragam berkat dalam hidupnya Tetapi Tidak sampai di sana Tuhan menginginkan Agar dia juga harus menjadi berkat Bagi banyak orang Orang Kristen Dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Bukan hanya untuk diri kita sendiri Akan tetapi Di dalam diri setiap orang percaya Ada misi Tuhan di dalamnya Untuk itu Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan hari ini Bahwa tujuan hidup kita Bukan hanya untuk berhasil dan sukses Tetapi Seberapa berartinya Hidup kita untuk orang lain Agar hidup kita diberkati Dan menjadi berkat Untuk sesama Amin Kita berdoa Ya Allah Pemilik hidup kami Kami bersyukur hari ini Jika Tuhan mengingatkan kami Untuk dapat menolong bagi sesama kami Tuhan memanggil kami Agar hidup kami Menjadi berkat Dan suka cita Kepada orang lain Amin Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat beraktifitas pada hari ini Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus